Intro Pemirsa paket kebijakan ekonomi jilid kelima yang kedua adalah masalah penghapusan pajak berganda terhadap dana investasi real estate. Bagaimana penjelasannya berikut pernyataan dari Menko Perekonomian Darmin Nasetian. Valuasi aset. Yang kedua, saudara sebetulnya sering dengar namanya di Singapura namanya RAID, real estate, investment trust. Dan saudara-saudara juga pasti pernah dengar bahwa ada sejumlah perusahaan real estate di Indonesia yang memanfaatkan produk ini di Singapura, di negara lain. Sebetulnya bukan hanya real estate, semua infrastruktur bisa. Walaupun namanya dikaitkan dengan real estate. Bahasa di OJK-nya, D-I-R-E. Dana investasi real estate. Itu bahasa disananya. Nah, ini juga ditunggu-tunggu dan diminta, diharapkan oleh dunia usaha. Kenapa tidak dibuat dari dulu? Ya, dari dulu belum ada kesepahaman untuk membuat pengenaan pajaknya jangan berganda, jangan dobel gitu. Apa ceritanya dobel? Kira-kira begini, untuk menjalankan produk ini, antara pemilik real estate dengan investor, itu harus dibuat. Yang namanya perusahaan apa, istilah Indonesia-nya apa ya, special purpose itu. Perusahaan yang sebetulnya dibuat bukan untuk melakukan kegiatan lain, hanya untuk menampung kegiatan ini saja. Nah, sekarang, kalau dulu dia karena ada dua langkah, jadi dobel pajaknya, maka sekarang dilihat seperti di negara lain, kemudian dibuat, oke, ini dianggap satu langkah. Nah, sehingga pajak bergandanya hilang. Ya, anak, kembali bersama kami, kita kembali melanjutkan perbincangan, langsung melanjutkan statement terkait dengan hasil yang disampaikan oleh World Bank, bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita, meskipun bagi Pak Burbaya, ataupun juga Pak Roy, itu tidak menyentuh langsung, ataupun juga tidak cukup solutif dengan cepat, tapi dengan paket kebijakan tersebut, itu mampu membawa pertumbuhan ekonomi kita di level 5,3 persen, Mas Burbaya. Itu doanya World Bank, ya? Kenapa itu tidak mungkin? Kita sekarang sedang melambat, mungkin sekarang sudah dekat-dekat titik dasar, artinya tidak akan melambat, lebih parah lagi, mungkin tumbuh lebih cepat sedikit di level ketiga. Tapi tanpa usaha yang signifikan, sulit sekali bagi ekonomi kita untuk tumbuh di atas 5 persen. Jadi angka tadi 5,3 atau 5,4, 5,5, bukannya tidak mungkin? Mungkin, tapi kita mesti kerja keras. Jadi angka World Bank bukan angka yang sudah pasti terjadi tanpa kerja, dulu juga World Bank sering salah kok. Antara lain yang mereka sering menganjurkan, kita harus tumbuh lebih lambat, di bawah 6 persen. Sekarang dia bilang kita tumbuh lebih cepat. Jadi kadang-kadang mereka juga tidak bisa dipercaya 100 persen. Oke, kita kembali melihat poin-poin yang menjadi parameter, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Arroy tadi dan sudah ditanggapi oleh Mas Purbaya. Kalau misalnya salah satunya dengan penurunan atau penyesuaian bay rate sendiri, kalau memang itu bisa membantu perekonomian, Mas Purbaya, seberapa cepat? Artinya ini bisa menggerakkan kembali perekonomian dan bisa lebih banyak mendatangkan investor atau kepercayaan investor dan rupiah bisa lebih stabil. Butuh waktu berapa lama? Kalau kita lihat pengalaman tahun 2008, lumayan cepat. Empat bulan sudah bisa kelihatan. Di buku sih katanya bisa 12 bulan, tapi di Indonesia kayaknya lebih cepat, lebih bagus lah kelihatannya. Artinya kalau kita serius mengharap itu, dampaknya akan lebih cepat dibandingkan dengan kebijakan fiskal yang lain. Jadi harus dua-duanya bekerja sama. Yang fiskal untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan, yang moneter, betul-betul mendorong secara real di perikonomian. Pak Roy, artinya sebenarnya kalau misalnya poin-poin tersebut bisa direalisasikan dalam bentuk paket kebijakan dan ada realisasi di lapangan, mungkin pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari prediksi World Bank ya? Betul. Kita kembali lagi tadi, karena dasar tadi waktu saya katakan bahwa PDB kita kan konsumsi paling besar. Jadi ketika konsumsi itu recovery, semester satu kan tergerus ya, ekonomi jadi 4,7 persen sehingga konsumsi itu turun bisa sampai 15-18 persen. Nah ketika itu bisa dinaikkan lagi, itu satu hal yang juga tentunya harapan bisa recovery ekonomi, selain faktor-faktor tadi, faktor kebijakan fiskal maupun moneter. Jadi ini satu hal yang perlu casplung ya, kalau istilah dagang ini apa sih yang casplung itulah yang cepat. Dan jangan lupa selalu implementasi, implementasi, implementasi. Jadi ini satu hal yang tantangan tentunya, tidak mudah tetapi ini adalah satu bagian yang harus diselesaikan segera. Paket-paket ini dalam bentuk turunannya, apakah itu per mendak atau per pres, apakah revisi surat dan lain sebagainya. Karena kalau tidak ada implementasi ya kita hanya sifatnya kepada sketch tadi atau pola tadi yang saya katakan. Nah ini kan kalau kita lihat dari paket kebijakan jilid 5 ini kan cenderung pada keringanan pajak. Berbicara mengenai keringanan pajak ataupun juga insentif pajak, di sektor retail sendiri apakah ada yang dirasakan terkait dengan insentif perpajakan sendiri atau ada yang diharapkan begitu? Ya seperti yang kita ketahui bahwa insentif pajak ini kan lebih menyentuh ke PPH ya, jadi penghasilan bukan ke pertambahan nilai ya. Jadi kalau di retail ini concern terhadap masalah PPN, karena PPN ini kita jual harga itu sudah termasuk PPN. Jadi insentif PPN itu belum ada yang kita tahu ya bahwa sekarang kan yang diatur PPH dan ada pengaturan yang PTKP ya, pengusaha beban nilai yang tidak kena pajak itu. Nah itu sebenarnya kalau yang kewajiban nilai limit PTKP itu adalah untuk meningkatkan konsumsi sebenarnya. Tetapi kalau untuk yang insentif pajak lainnya itu belum ada yang signifikan yang related dengan retail. Kalau yang sekarang keluarkan ini related ke investasi sebenarnya, ke rate yang seperti kayak reksadana itu kan dan juga sektor untuk meningkatkan kepercayaan investor. Oke baik, kalau Mas Purbaya kan pastinya ini ada paket kebijakan berikutnya, kita sudah tahu lah ini pasti bersambung kan entah dalam waktu berapa minggu atau berapa bulan. Nah kalau misalnya pemerintah kemudian tergerak mengeluarkan beberapa poin yang mungkin disampaikan oleh Pak Roy, salah satunya mungkin keberpihakan khususnya untuk faktor konsumsi masyarakat dalam hal ini energi. Karena energi itu yang paling besar mungkin dampak signifikannya. Tapi bagaimana dengan ketersediaan energi dan kondisi energi kita di dalam negeri sendiri? Apakah itu kemudian cukup mendukung nantinya dengan paket kebijakan yang ada, Mas? Saya pikir kalau ketersediaan ada aja bisa diimpor kan kalau nggak ada di dalam negeri pun. Yang jelas ketika salah satu paket ini adalah evaluasi aset itu bisa dimanfaatkan oleh PLN untuk mempercepat atau membiayai proyek-proyek yang katanya sekarang nggak ada duitnya atau lambat. Jadi dalam jangka menengah panjang ini berdampak amat baik ke penambahan penjagaan energi di dalam negeri. Tapi kalau Anda berpikir apakah harga BBM mesti turunkan lagi, kalau ada ruang ya turunkan, kalau ada ya tapi yang diturunkan harusnya di sisi yang paling berdampak lebih cepat yaitu premium. Anda kemudian artinya dengan melihat dengan pola paket kebijakan jilis 1 sampai jilis 5 ini, apakah di paket kebijakan jilis berikutnya akan ada poin-poin yang signifikan dan bisa ril langsung menyentuh ke pasar begitu atau ke masyarakat? Saya pikir paket ini bertahap dan pemerintah belajar sedikit demi sedikit dari masukan para pengusaha, dari masukan Anda juga. Saya pikir ke depan paketnya kualitasnya akan semakin baik. Yang penting adalah jangan lupa implementasinya. Nanti jangan sampai ada pikiran mengeluarkan paket untuk menutupi paket yang sebelumnya yang nggak jalan. Nanti ya akhirnya kita akan punya setumpuk paket yang semuanya nggak jalan. Itu yang amat jelek bagi kita nanti. Oke artinya bahwa paket-paket kebijakan tersebut tidak hanya kemudian ditambah di atas putih atau disampaikan ke masyarakat, tapi tidak direalisasikan secara langsung begitu ya mas perbayang. Betul, itu kebiasaan pemerintah yang sebelumnya seperti itu. Ada program macet, bikin program baru. Macet lagi, bikin program baru lagi. Akhirnya punya 10 program, macet semua. Kita harus tetap optimistis ya Pak Roya, apalagi Pak Roya mungkin yang terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian di dalam negeri, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat begitu ya Pak En. Iya kalau dagang itu harus optimis, karena kalau dagang sudah pesimis kita gulung tikar dan kita tidak ada kegiatan ekonomi tidak jalan. Jadi kita tetap optimis, jadi tetap kita harapkan juga yang faktor penting juga adalah bagaimana membangun psikologi masyarakat ya, psikologi investor itu, psikologi ini adalah pesan yang sangat berharga untuk kita mengembalikan kepercayaan konsumen maupun juga investor dan masyarakat pada umumnya. Ini juga satu hal yang penting. Jadi bagaimana juga edukasi, sosialisasi, ini adalah bentuk daripada membangun psikologi ya. Ini satu hal yang sangat penting, selain reformasi ekonomi maupun harmonisasi kebijakan yang sedang dilakukan. Oke, baik Pak Roy, Mas Purbaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prantentok.